Hai itu vokalisnya demasif deh jadi posnya ya kali bodoh Hai musik Sinta ini sukses ya nah sekini ikutan kalian hehehe eh ikutannya apa gitu ya yoi bertiga aja sekalian waduh lama banget pak Selamat pagi 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 dengan SMA apa namanya nih dulu hello motion pak hello motion pak bagus ya bagus bagusnya sudah akhir bagus halam dari pak kabit diksus gitu sudah hadir nih siap Oh pak kabit diksus ya ya buat yang ada pendidikan khusus lagi Pak iya iya selamat datang pak pak siapa namanya pak Pak Supandi Pak Supandi iya tapi ini inget pak inget pak virtual background ini pak overlap sama muka oh gitu ya pas pandi iya jadi nggak kelihatan oh pak pas pandi mah tahu kita ganti ya boleh pak gimana caranya ya di off in aja pak virtual backgroundnya tapi enggak juga enggak apa-apa sih tapi enggak juga enggak apa-apa sih oke oke siap saya nggak kenal nih sama anak-anak Minerva Minerva anak-anak Minerva nih kenalin yang ada udah ada mas MT Muhammad Taufik biasa dikenal sebagai MT eh MTE ya bukan M sama T doang kalian bisa follow di instagramnya at MT MT ya mas ya nah itu buat lihat-lihat karyanya sambil nunggu yang lain kita ngobrol-ngobrol dulu aja Pak Ari silahkan gua ngobrol-ngobrol udah kalo gua muda doang mah ntar nyampa kita T saya saya ini aja kayak yang nyeletuk tengah-tengah gitu tengah ngobrolan orang iya ngajar ngapa T di sini T gimana tapi jangan jangan nyesusum maunya ngajar ngajar langsung ya mohon izin pak saya ingin bertanya ini ada yang sudah masuk dari para kepala sekolah SKH berkebutuhan khusus oh iya di sini iya belum di admit iya akhirnya sudah ini siswa udah hampir masuk semua mau kita mulai mari sebenernya udah tadi juga udah mulai sih ya itu gak mulai ngomong sih udah ngomong sih udah kayak minum dulu oke kita mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat siswa-siswa yang sama HelloMotion juga para tamu undangan selamat datang di acara Meet the Master hari ini kita udah hadiran hadiran tamu ya dari mantan di KJ halo nih KJ 2 orang UI pak UI ya UI Universitas di KJ 2 orang nah yang satu adalah guru SM HelloMotion juga kalau saya sama guru SM HelloMotion juga nah yang tamunya itu yang Muhammad Taufik atau yang MT atau kalau mungkin suka di skena ilustrasi watercolor udah pasti udah kenal ya sama mas yang tema ya beliau mungkin sedikit saya bacakan buat yang buat perkenalan dulu beliau adalah seorang ilustrator lulusan DKVKJ sudah pameran karya seni di kalau saya bacain mah nanti bacain doang isinya pamerannya udah banyak salah satunya di tahun 2020 ada di London Talented Art Fair Indonesia Calling 2020 di Sydney Australia ada juga pameran di Jerman Europe New York Gorontalo Bandung Jepang Singapura dan masih banyak lagi juga udah berkolaborasi dengan berbagai macam brand dari brand fashion sampai brand apapun terus ya sekarang lagi sibuk kerjaan kerjaan itu ya jadi kalau disebutkan karyanya satu persatu itu juga makan waktu banyak gitu ya selain bekerja sebagai seorang ilustrator mas MT juga aktif gitu membuat karyanya sendiri selain dari klien salah satunya pernah bikin komik juga atau sudah bikin komik juga berjudul guguk ya mas ya terus ada banyak lagi sih nah itu itu mungkin perkenalan singkat atau ada yang mau ditambahin mas MT? cukup sih cukup nah buat siswa-siswa SMA Hello Motion buat sekedar ini aja ya apa tambahan gitu tambahan informasi mas MT ini adalah seorang ilustrator yang terkenal dengan karya-karyanya yang menggunakan medium watercolor gitu watercolor yang ciri khasnya itu mirip-mirip apa ya mirip-mirip Meghan Hess gitu-gitulah nah kalian boleh follow nanti cari di ininya kita mulai aja kali ya dari mas MT ada materi nantinya mas ya? ada sih sharing screen aja buat ngasih tau dari awal gambar sampai sekarang kurang lebih oke ada materi dari mas MT karena ini sebenernya udah ada pertanyaan-pertanyaan sih disamping disiapin hehehe nanti tinggal share screen aja nih ya oke siap berarti langsung share screen aja kepada mas MT dipersilakan mas iya mana ya share ya 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 sudah diizinkan ya oke udah yuk kita dengerin Ooh nanti lalu segera oke sesuatu oke ya selamat pagi buat teman-teman semua semoga sehat ya. Terima kasih buat SMA Hello Motion sudah mengundang saya karena ya senang kalau ada acara sharing-sharing ngobrol-ngobrol gini karena bisa bisa ngobrol karena ngobrol bikin tetap waras di tengah situasi pandemik. Ya oke, pernah kan nama saya aslinya nama saya Muhammad Taufik tapi waktu kecil Bapak saya ngasih usul saya punya nama yang gampang diingat karena ini kelihatan kan ya share screennya? Kelihatan. Ameh. Saya senang gambar dari kecil. Jadi yang di sebelah kiri itu komik-komik yang saya bikin gambar sendiri dari zaman SD. nah karena saya suka bikin apa komik-komik gitu ayah saya mengusulkan saya punya nama yang gampang diingat buat jadi apa signature di karya gitu loh buat apa kayak nama panggung gitu terus beliau ngusulin nama EMTE gitu karena kalau pakai nama Muhammad Taufik kayaknya ada ribuan jutaan orang dengan nama yang sama jadi nanti susah diingat dan itu nama saya pakai sampai sekarang jadi dulu saya suka bikin gambar komik yang misalnya cuma berapa 16 halaman terus nanti saya fotokopi saya jual-jual ke temen terus suka dikasih ke saudara karena waktu itu emang apa ya nggak sama sekali nggak tahu kalau mau bikin komik itu kayak gimana sih gitu loh jadi saya cuma kertas A4 dilipet terus digambar bolak-balik udah sesimpel itu nah di sebelah kanan itu waktu saya SMP saya iseng-iseng ngirim komik beberapa tabloid anak majalah anak dan dimuat terus dapet honor jadi dari situ mulai apa mulai tumbuh kayak rasa percaya diri oh ternyata gambar bisa menghasilkan terus bisa dikenal dan ya seneng banget karena bisa ngeliat gambar yang saya bikin dulu iseng-iseng ternyata bisa bisa diseriusin terus bisa dimuat dibaca banyak orang dan ya tentunya bisa punya uang sendiri tapi waktu itu uangnya nggak pernah ditabung selalu dipakai buat beli komik sama beli alat gambar berarti udah profesional menjak SD ya mas SMP ya bisa dibilang udah udah mulai rutin gitu ngisi terus lulus SMA saya masuk IKJ di IKJ kalau tadi sebelumnya itu gambar-gambar komik strip yang saya bikin itu di jaman itu saya belum bikin karakter sendiri belum banyak waktu itu masih seringnya pelesetan dari komik-komik yang udah ada makanya saya bikinnya X-Men saya bikinnya Mortal Kombat karena waktu itu inspirasi terbanyak ya komik sama video game saya lagi senengnya main game pas masuk IKJ tahun 98 selain kenal dengan Mas Ari Aristo saya juga tergabung di unit kegiatan mahasiswa komik namanya sekte komik dari situ saya jadi banyak belajar tentang bikin komik secara bikin sendiri atau yang sistemnya teamwork itu bertandeman yang bikin warnanya siapa yang bikin pensilnya siapa yang nanti bikin ceritanya siapa kalau itu kan kita tahu ada komik yang dibikin semuanya serba sendiri kayak di Jepang kalau di kuliah banyak terpengaruhnya komik Marvel audisi tapi saya juga ngumpulin koleksi komik Jepang buat saya belajar background kalau komik yang Marvel kan backgroundnya nggak terlalu ya makanya lebih figur nah terus selama kuliah selain kuliah saya juga pengen bisa pengen mandiri pengen bisa bayar kuliah sendiri itu juga yang bikin saya setiap ada kesempatan ambil setiap ada apa setiap ada celah buat job saya kerjain dan saya nggak masalah beda-beda style atau beda-beda project soalnya saya nganggep disitu saya bisa banyak belajar bisa punya pengalaman baru bisa memperluas networking jadi saya dulu memulainya dari jadi ilustrator majalah kalau majalah kan kita tahu marketnya beda-beda ada yang buat anak kecil ada yang buat dewasa ada yang penyerita ada yang majalahnya lebih ke fashion terus ke lifestyle ada yang ilmu pengetahuan macam-macam target marketnya juga bikin saya jadi ngebeda-bedain style gambar nah selain jadi ilustrator majalah saya juga banyak membuat desain cover dan ilustrasi cover-cover CD beberapa band ini periode 2004 sampai 2011 deh bikin-bikin cover CD karena setelah itu kita tahu scene musik kan jadi berubah banget nih sekarang orang kecenderungannya udah gak terlalu beli CD belanja CD jadi udah gak terlalu ngerjain cover CD CD lagi sekarang terus ini juga saya banyak karena waktu itu jadi ilustrator majalah dilirik sama Gramedia buat bikin cover-cover buku nah ini masih saya lakukan sampai sekarang segala macam sih kalau buku dari sastra dari novel dari fiksi non-fiksi buku puisi dari yang horror drama romans ya disini saya juga banyak belajar tentang membuat cover buku terus dari soal teknis terus gimana narjemahin sinopsis ke cover gimana kalau kita bikin cover buku kita juga bisa bikin orang itu tertarik untuk ngebaca bukunya kalau bicara tema kita hari ini kan saya sempat disounding di awal watercolour di era digital kalau ini yang saya mau sharing sorry itu belum masuk saya masuk ke ini dulu ini gak ada lupa saya mau share jadi selain saya ngerjain apa proyek-proyek yang sifat komersil saya juga punya sisi lain dimana saya bisa bisa berkarya bisa bikin proyek personal bisa menuangkan idealisme karena menurut pengalaman dan pengamatan saya juga banyak teman-teman ya terutama di IKJ yang yang apa mengalami problem yang sering saya perhatikan itu banyak yang ngerasa gak bisa apa gak bisa atau gak punya waktu untuk menuangkan idealisme atau karya-karya yang murni dari dia karena waktunya habis buat ngerjain komersil nah jadi dari situ saya juga ngerasa oh berarti apa emang perlu sih untuk kita tetap bikin karya-karya yang gak sifatnya pesenan dari orang atau dari klien gitu kita juga apa berhak untuk punya karya personal gitu dan apa menyalurkan ide yang murni tanpa ada campur tangan orang lain yang apa harus menentukan bagus apa enggak disukai apa enggak bakal laku apa enggak karena kalau saya bikin karya personal ini adalah saat dimana saya gak terlalu ambil pusing apa kata orang lain gitu kalau kita bikin projek komersial kan kita mesti mikirin marketnya nyampe enggak bisa dia mengerti enggak memuaskan klien enggak sementara kalau di karya personal saya ingin menyampaikan pesan yang benar-benar lahir dari pemikiran saya sendiri lahir dari pengamatan saya terhadap apa yang saya lihat di sekitar ini ada beberapa pameran dan projek-projek yang pernah saya ikutin dari 2001 sampai 2020 deh beberapa banyak di luar negeri karena itu juga apa terdorong dari rasa ingin tahu gimana kalau saya bikin karya atau ikutan pameran di luar negeri jadi bisa 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 ngebawa karya saya ke level berikutnya terus gimana cara kalau bikin karya yang diapresiasi sama orang di luar Indonesia jadi itu membuat saya juga jadi punya banyak pengalaman berharga banget soal apresiasi sih yang pasti nah tadi balik ke yang tadi saya mau share soal watercolor di era digital saya menganggap digital kan hasil dari kemajuan teknologi ini yang selalu berkembang maju banyak banyak apa banyak kemajuan yang apa ya bisa dibilang punya dua sisi ada 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 enggaknya atau apa yang positifnya tapi yang pasti yang saya ambil positifnya dalam artian saya enggak anti digital gitu hanya karena saya dikenal sebagai seorang ilustrator atau seniman yang banyak menggunakan media chat air enggak lantas membuat saya jadi anti bikin pakai komputer buat saya digital sangat membantu terutama kalau dalam hal karya-karya yang sifatnya personal apa sisi digital ini ngebantu saya untuk dokumentasi untuk pengarsipan dan yang pasti menyusun portfolio karena apa apa ya era digital ini memungkinkan kita bisa terhubung ke dunia luar itu sangat cepat jadi kalau beberapa tahun yang lalu saya harus bawa-bawa buku map clear holder isi gambar-gambar yang saya bikin sekarang semua itu bisa saya upload di website atau di Instagram jadi banyak kesempatan atau proyek-proyek yang datang itu justru ketika apa ketika ada orang yang masuk dan melihat karya-karya saya di sosial media jadi dari situ ada tawaran kerjasama dari situ ada ajakan pameran ketika ada orang yang ingin apa mengajak untuk terlibat dalam proyek atau pameran saya dengan 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 mudah dan dengan praktis tinggal kasih apa ngasih tahu oke ini link link Instagram saya karya-karya dengan proyek-proyek yang sedang yang sedang saya lakukan seperti apa jadi orang bisa punya bayangan jadi dari dari situ juga saya apa memanage feed Instagram saya sendiri ini saya mau share kalau 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 dari apa kecenderungan saya membuat gambar yang banyak menggunakan media watercolor atau chat air ya membuat banyak juga proyek-proyek yang saya lakukan terutama yang komersil klien itu emang memintanya saya membuat gambarnya pakai chat air jadi oke saya sih nggak masalah kalau dari pertimbangan teknis gambar chat air itu kan gambar yang harus dibikin nggak bisa diulang sementara kita tahu proyek-proyek komersil ini proyek yang kalau nggak kita apa kalau kalau kita nggak punya strategi atau taktik yang efisien buat apa mengatasi revisi atau apa ada meminimalisir kesalahan-kesalahan itu bisa ngerepotin sementara di satu sisi kita mesti jaga kualitas tapi kita tahu untuk bikin gambar yang kualitas bagus itu kan kita butuh waktu dan apalagi media ini media yang kalau salah kita nggak ada tombol undo kita harus ulang lagi dari awal jadi salah satu apa keuntungan dari media digital apa dari digital dalam hal saya membuat proyek komersil ini adalah saya bikin gambarnya itu hasil akhirnya pasti digital kan karena untuk keperluan dicetak jadi ini salah proyek pertama apa salah satu proyek yang mau saya share ini buat bulan puasa kemarin reksona jadi mengeluarkan apa mengeluarkan varian tiga 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 jatuh paging dengan muansa apa romadon bulan puasa gambarnya cewek berhijab dengan aktivitas yang kekinian jadi jogging apa kan lagi ngetrend sekarang tanaman terus olahraga biar tetap sehat ya emang kalau kita bicara brand kan pasti brand itu punya image nih punya apa punya sasaran yang ingin dituju dia karena ini deodoran dia ingin menekankan bahwa oh buat wanita-wanita yang aktif beraktifitas tetap bisa percaya menjadi bagian dari aktivitasnya dia terus apa ya salah satu salah satu apa apa sih istilahnya aturan yang harus dibikin ketika saya bikin gambar figurnya adalah bikin dia dengan aktivitas yang tangannya harus keangkat gitu karena sesuai dengan brandnya nah karena apa buat saya jaga-jaga biar kalau misalnya ada revisi atau ada elemen-elemen yang harus digeser diubah diganti warna atau mungkin dihilangkan gak membuat saya harus menghabiskan banyak waktu ngerubah banyak jadi apa jadi ya gak efisien juga akhirnya saya bikinnya per objek seperti yang bisa lihat itu kan yang di pojok kanan atas itu gambar asli yang saya kirim ke klien jadi itu sifatnya fleksibel mau di layout mau di kalau di tengah mau di kalau di pinggir mau mau di apa mau di ruba-ruba letaknya itu ya fleksibel sifatnya jadi memudahkan untuk teknis produksi nah hasil akhirnya ya kita lihat yang di packaging di tengah itu salah satunya ya emang ada beberapa tanaman yang dihilangin ya sesi gak masalah itu pasti dari pihak brand dan pihak produksi punya pertimbangan sendiri yang mungkin biar terlihat lebih apa lebih menonjol ketika dia dipajang di rak jadi ini juga waktu itu revisinya saya cuma ngeganti apa ngeganti warna baju si ceweknya itu karena di awal saya bikin bajunya kayak ada apa sih pattern tapi mereka minta diganti nah karena cuma gambar si ceweknya aja berarti yaudah saya cuma gambar bajunya aja bahkan gitu karena saya gambarnya saya scan terus di di kompos di photoshop itu memungkinkan saya buat ya di crop di crop terus apa kalau misalnya kita bikin kecetnya agak-agak kurang kurang cerah warnanya kita bisa mainin di apa opacity brightness contrast ini proyek kedua ini buat body shop tahun 2020 oktober ya september oktober ini buat kampanye kampanye tentang anti kekerasan terhadap perempuan jadi ini buat di website-nya mereka karena produk mereka sangat apa sangat apa ya sangat lifestyle jadi briefnya juga kurang lebih ngegambarin orang-orang dengan aktivitas yang tetap terlihat gaya tapi mewakili banyak keseharian orang-orang di sekitar ini juga sama adegannya adalah suasana lagi nyebrang jalan tapi orangnya saya bikin terpisah terus background gedung di belakang juga terpisah jadi di satu sisi saya tidak kehilangan ciri khas saya sebagai ilustrator yang banyak menggunakan media watercolour tapi di satu sisi saya sangat terbantu dengan medium digital saya bisa tetap maksimal dan bisa tetap apa punya efisiensi dalam bekerja dan berkarya terus ini proyek terakhir ini harusnya ini keluar bulan ini tapi ya karena situasi PPKM membuat jadi tertunda ini kolaborasi saya bersama brand baju pria namanya mainzone tokonya ada pokonya di mal-mal di Jakarta di luar di luar apa di daerah juga banyak ya mereka emang mengkhususkan mengkhususkan ke baju Jowo ini kolaborasi ngomongin tentang Indonesia dan keseharian kita di Jakarta jadi disini saya ngegambar sebenarnya ini temanya ada banyak tapi salah satu tema yang diangkat adalah tema kuliner kuliner jajanan jajanan kita sehari-hari jadi ini ketika saya bikin gambar ini saya bikin gambar yang pengennya banyak orang bisa ngerasa terhubung atau relate terwakili karena ya kurang lebih ini elemen-elemen atau gambar yang makanan-makanan yang semua orang pasti pernah pernah konsumsi ada martabak kecelele ada indomie terus ada kecenderungan orang Indonesia yang nggak bisa makan belum lengkap kalau nggak pakai kecap belum lengkap kalau nggak pakai kerupuk nah semua elemen-elemen makanan tadi saya jadiin satu pola terus nanti diaplikasikan ke kemeja ke baju ada beberapa lagi sih tema yang ya kalau mau bocoran sedikit ada ngomongin tentang netizen ada ngomongin tentang transportasi transportasi kita ada ada angkot ada ada bis terus ada kecenderungan orang kita kalau naik motor berempat tapi satu motor terus kalau naik motor bawa barang ditumpuk semua itu sebenarnya hal-hal yang ngomongin Indonesia Indonesia banget tapi Indonesia dalam artian nggak harus ngomongin batik atau wayang tapi saya ngomongin Indonesia dalam arti hal-hal yang saya lihat di sekitar sehari-hari yang itu ngegambarin orang kita banget jadi ya ini juga sebenarnya proyek komersil tapi personal juga karena ini juga saya dari pihak brand mainzonenya membebaskan saya buat berkarya tapi tetap pada arahannya bahwa ini pengen ngomongin tentang Indonesia jadi Indonesia menurut MT gimana sih ya inilah yang saya apa presentasikan dan ya lagi-lagi saya pakai media watercolor dan media digital memudahkan saya untuk dalam hal ini teknis ya produksi jadi saya bisa membuat apa membuat pattern yang nanti bisa tinggal diproduksi jadi baju ya kurang lebih itu yang bisa saya share hari ini jadi ya kalau buat saya antara saya bikin pakai media apa cet air cet akrilik atau pakai tinta atau pakai pensil terus pakai sintik pakai wakom terus pakai digital painting saya kalau sebagai illustrator visual artis itu ya kenapa enggak dipelajarin aja dua-duanya gitu karena kalau saya nyemplung ke dunia ini kan sebagai anak yang seneng gambar jadi buat saya mempelajari menggambar dengan segala macam media itu bikin kita jadi banyak belajar bisa mendapat ilmu baru terus bisa selalu update dengan zaman jadi itu juga yang bikin yang bikin banyak ilustrator seniman itu mau dari zaman ke zaman itu dia tetap tetap bisa punya karya yang relevan dan tetap bisa tetap 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 eksis gitu loh karena dia selalu adaptasi selalu update kalau ada yang mau ditanyakan ada yang mau diobrolin dah kan ya ada yang mau nanya kalau mau nanya silahkan raise hand ya jadi kalau saya bisa ngerangkum sedikit dimulainya dari jaman SD dari jaman kecil suka gambar jaman SD udah bikin komik ya mas ya SMP SMP komiknya dipotokopi dijual-jualin ke temen kirim-kirim ke majalah masuk ke masuk ke majalah jadi profesionalnya udah dari SMP sebenarnya masukin ke majalah terus abis itu masuk IKJ belajar masuk komik skena komik skena komik ada komik tes ya tadi apa sekte komik ya iya sekte komik kalau saya dari bakage ini apa mercu mercu ya si Ridwan Bang Ridwan Syahrati terus abis itu baru masuk ke dunia profesional yang tanda kutip udah tidak lagi mengenai pendidikan dan lain-lain terus sampai pameran-pameran dan sampai sekarang masih seperti itu gitu pertanyaannya jadi come true ya mas living dream jadi dulu apa sejak pas udah mulai SMP SMA itu selalu ini kayak gak terlalu punya bayangan nanti masa depannya bakal kerja apa ya gue ya karena waktu itu kalau ngeliat temen-temen kan apalagi pas udah SMA gitu ya ada yang udah les pokoknya pas udah kelas tiga mau lulus tuh kita pasti ada banyak temen-temen yang udah mulai les ada yang udah mau nyiapin mau tes ujian masuk perguruan tinggi udah kelihatan tuh gue mau ngambil manajemen gue mau serius di ekonomi gue mau ngambil ini mau ngambil ini sementara waktu saya SMA dulu tuh yang mau yang mau ke apa yang mau ngambil desain yang mau ngambil yang mau ngambil kayak film atau seni itu tuh bisa dihitung banget bisa dihitung dengan jari sekarang banyak apalagi yang yang mau serius disitu gitu kalau temen-temen SMA sih yang seneng komik banyak yang yang bisa gambar juga banyak yang seneng fotografi banyak cuma yang sampai yang pas kuliah ngambil bidang itu tuh gak ada makanya pas saya masuk IKJ baru tuh bener-bener apa ketemu sama temen-temen yang seriusnya di foto ketemu sama temen-temen yang apa seneng seneng di sinematografi bahkan di sinematografi sendiri kan juga ada ada spesifikasinya lagi kan ada yang fokus di penulisan skenario ada yang apa fokusnya di kamera macam-macam ada yang ada yang sekarang kerjanya jadi produser jadi ya luas banget gitu di desain juga kan ada ilustrasi ada tipografi terus apalagi kalau yang masuk seni murni kan ada cabang-cabangnya lagi gitu jadi waktu itu karena saya nggak punya bayangan tentang kerjanya apa tapi saya selalu mimpi punya punya mimpi apapun kerjaan nanti apapun disebutnya saya pengen itu nggak jauh-jauh dari gambar nggak selama gambar itu soalnya gimana ya jadi bilang kan ini profesi tapi juga hobi gitu hobi yang jadi profesi tidak ada profesi yang lebih nikmat lagi soalnya buat saya itu gila itu nikmat banget yang pasti dan ya saya ingat dulu tuh dulu saya ngegambar itu tuh harus ngumpet-ngumpet gitu loh jaman saya SD apa saya mau apa mau ujian besoknya malamnya saya belajar gitu kan beberapa hari sebelumnya selalu belajar nah di setiap apa di proses belajar itu saya selalu nyolong-nyolong waktu ngegambar gitu iseng dan entah kenapa iseng-iseng itu saya tuh selalu seneng gitu ngelakuin kenapa sih gue seneng banget ya gitu kenapa sih guru nerangin kok gue malah suka iseng-iseng apa malah sambil ngegambar gitu loh karena apa ya makin ngesin makin ngesin emang saya apa jadi bisa ngerasa oh ternyata emang passionnya kesini gitu karena ketika kita ngelakuin sesuatu yang kita kita apa nikmatin gak perlu disuruh-suruh orang gak perlu didorong-dorong sama orang lain kita ngelakuinnya karena bener-bener yang murni kita seneng nah biasanya itu tuh passionnya gitu apalagi saya juga gak mikirin apakah gambar gambar yang gue bikin nanti akan disukai orang gak akan laku gak tapi gue seneng gitu ngelakuinnya dan apa ini terasa kayak lagi melakukan sesuatu yang ilegal karena guru nerangin kita malah gambar kalau ketahuan pasti ya disobek diambil disita saya juga dulu suka bawa-bawa komik ke sekolah pernah juga dimarahin guru padahal kenapa ya gitu kalau gambar ya apakan ya pasti kalau yang apa jaman SMA atau SMP atau masih sekolah sering iseng-iseng gambar suka dapet komentar dari gurunya kamu gambar-gambar terus apa nanti jawab jadi apa ya gak tau ya tapi saya seneng gambar ternyata malah hidup dari gambar kalau saya ngeliatnya gini waktu saya kecil banyak sih mendengar dari guru atau orang orang tua orang tua lain yang kalau kalau ngeliat orang atau anaknya dengan gambar mereka kayak meragukan atau setengah meremehkan kayak mau jadi apa nanti bisa jadi itu karena mereka gak punya referensi tentang orang yang berkecimpung di bidang art kayak apa sih kerjanya saya inget banget ya saya alhamdulillah punya orang tua yang support saya 100% apapun bidang yang saya apapun bidang yang saya tekunin bahkan mereka juga sampai sekarang gak pernah gak pernah mempermasalkan saya berstatus freelance kalau saya ngerasa yang bikin orang tua saya bisa ngedukung saya banget saya serius di bidang gambar-gambar atau kuliah kuliah ngambil seni karena kebetulan bapak saya itu kepertemanannya banyak orang-orang yang di bidang seni gitu loh dia punya teman yang profesinya grafik desainer dia punya teman yang sutradara dia ada ada kenalan yang pelukis terus dia ada teman juga yang punya PH dia ada teman yang pekerjaannya bikin storyboard ada yang sound engineering ada yang editing gitu saya pernah dibawa saya pernah dibawa ke kantor temannya yang oh ternyata mereka yang bikin film cutnya din saya dikasih lihat ini namanya mesin editing masih pakai lakban terus ini namanya storyboard terus ini namanya apa apa sih kamera buat film terus ya hal-hal kecil jadi bisa jadi itu juga yang membuat bapak saya jadi bisa kebayang oh kerjaannya tuh profesinya tuh kurang lebih kayak gini jadi ketika ketika apa ketika ayah saya mengizinkan atau merestui saya buat kuliah ambil ambil desain kuliah di IKJ ya dia juga udah bisa kebayang oh kurang lebih emang kerjaannya kayak gini paling apa kalau jadi desainer paling gampang sih waktu itu oh yaudah akan bekerja di advertising misalnya oke kenapa gak ambil seni murni mas saya waktu itu saya waktu SMA itu kalau ke toko buku itu suka ini suka ngeliatin buku-buku desain juga nah saya tertarik sama layoutnya terus sama tulisan-tulisan yang disusun sedemikian rupa jadi bisa keren kayak gimana ya kok cuma tulisan aja bisa kalau seni murni gak gak terlalu saya lebih suka komik lebih sukanya ilustrasi desain boleh dibilang nomor dua tapi karena waktu itu sih karena ya mungkin saya lebih lebih apa lebih ngerasa kayaknya kalau ambil desain lebih ketahuan ini deh lebih lebih ketahuan lebih apa lebih bisa kebaca nanti kerjanya mau jadi apa saya gak gak terlalu berani kalau mau ambil seni murni gitu loh karena ya waktu itu ada ketakutan ada ketakutan dari diri saya sendiri kayak gila kalau gue seni murni nanti gue takutnya akan mentok cuma jadi siniman aja gitu karena ya waktu itu juga gak gak punya referensi banyak kan nanda seni murni seperti apa oke nah ini ada tadi ada berapa siswa udah mengajukan mengacungkan tangan mau nanya tadi Satria yang pertama Satria mana Satria ya ini buat pertanyaan saya nih mas ada advice gak sih buat siswa yang berada mau gambar gitu doang sih advice kalau mau belajar gambar gambar terus aja iya saya gak bisa apa saya gak bisa ngasih advice yang gimana-gimana karena ya kalau kalau berkaca dari diri saya sendiri yang paling yang paling saya rasa selama saya ngegambar bisa jadi bisa bisa sampai ke bisa sampai ke tahap yang sekarang ini karena saya gak pernah berhenti ngegambar gitu aja apa kadang kalau saya lagi sharing sempat diundang beberapa kali ke kampus jadi dosen ketamu gitu kan banyak mahasiswa selalu bertanya mas gimana sih biar gambar saya bisa bagus gimana sih saya pengen jago nih gitu saya bilang ya gak ada cara lain selain kamu harus gambar terus gitu loh gak gak bisa apa karena apa ngegambar skillnya skill itu kan apa bisa bisa di asah gitu loh bisa di asah bisa bisa apa bisa mencapai level tertentu kalau kita melakukan itu terus 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 dan terus menerus gitu ya saya rasa ini juga bisa diterapkan ke bidang lain gitu kamu bisa jago main gitar kamu bisa apa bisa punya test yang bagus kalau motret kalau bikin apa kalau ngerekam gambar kan gak bisa dicapai cuma 10 kali gambar atau cuma sekali dua kali harus harus apa ya harus rajatian banget karena ya ada anggapan yang bilang bakat itu cuma sekian persen gitu cuma mungkin cuma 10 persen 1 persen 99 persen sisanya ya latihan latihan dan latihan soalnya saya pernah juga apa apa kayak kok butuh dulu kayak mesin tangan lagi gitu dan apa advice lagi ya apapun gambar yang kamu bikin sekarang jangan dibuang simpen aja gitu karena itu juga bisa 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 jadi apa bahan kamu nanti apa apa ya kalau pokoknya kalau kita bisa nge-track progres kita udah semana selama beberapa tahun ini nah itu tuh nanti kelihatan gitu apalagi kalau ngomong tentang dunia digital kan kamu bisa bikin apa sih pengarsipan gitu misalnya oke ini gambar yang gue bikin selama tahun 2020 udah di kumpulin semua di scan dibikin satu folder apa 2020 gitu kan artwork udah nanti 2021 kamu bikin dokumentasi lagi terus nanti 2022 bikin lagi sampai misalnya katakanlah 3 tahun 5 tahun nah nanti coba dibandingin deh gambar yang bikin sekarang sama beberapa tahun yang lalu kalau kelihatan makin ngesin makin bagus oh berarti saya berprogres gitu berarti saya ada perkembangan tapi kan ya itu harus apa dilakukan terus-terus dan terus gitu ya kalau kalau emang suka ya dia gak masalah sih gambar-gambar gambar-gambar terus saya juga dulu saya bukan tipe orang yang sering nongkrong jadi saya itu dari jaman SMP SMA itu tipe-tipe anak yang apa ya di kelas lebih sering ngegambar kadang-kadang nongkrong itu jarang banget gitu paling main main video game main basket teman-teman main bola aktivitas yang sifatnya ngumpul-ngumpul gitu juga sering tapi lebih sering lagi ngegambar apalagi jaman kuliah lebih sering lagi ngegambar gitu terus-terus terus-terus dan terus ya saya juga bikin chat air ini baru apa ya kayak baru 2003-2004an lah baru mulai apa serius atau banyak latihan sampai sekarang pun saya juga belum ngerasa gimana-gimana banget kok karena emang ya itu butuh dilakuin terus aja emang kalau apa buat ksatria sih kalau emang kamu suka yaudah emang lakuin terus aja harus suka banget sih gak bisa suka aja kalau suka aja banyak yang tengah jalan keluar ya iya karena sayang-sayang aja gitu banyak orang apa kan banyak juga yang baru mau mulai ngegambar tapi dia sendiri masih belum tau apakah gue sesuka itu gak sih gue suka banget aja sama gambar siapa tau coba aja lakuin setiap hari gitu misalnya ditargetin deh gitu pokoknya dalam sehari gue mesti bikin satu gambar aja nanti dilihat dulu tuh selama selama apa selama sebulan selama setahun apakah bisa komit kalau misalnya gak bisa komit ya berarti mungkin emang jalannya gak disitu ini gitu aja sih lakuin makasih ya mas sama-sama gitu emang berharap jawaban apa bener sih sesuai sesuai makasih ya banyak banget pertanyaan serupa gitu ya kalau nanya gimana jago gambar terus dapet jawaban itu terus tapi gak nyerah-nyerah gitu karena emang apa kalau saya rasa juga gak cuma gambar sih gitu semua semua ini ya semua skill ya ya semua semuanya sifatnya skill itu emang ya dilakuin terus-menerus gitu apalagi sering lagi nih sering sering lagi saya dapet mengalami kejadian itu kalau lagi ngobrol-ngobrol sama mahasiswa misalnya mereka selalu selalu ini selalu ketika nanya itu ada kayak terkesan ngebanding kemampuan dirinya sama kemampuan ilustrator-ilustrator favoritnya dari sosmed kita tahu nih instagram membuat kita bisa nge-follow banyak ilustrator banyak seniman banyak orang-orang yang gambarnya jago nah mereka selalu selalu kayak suka nanya kok gambar gue gak kayak bisa gak bisa juga ya gitu kok gue pengen nih gambar gue kayak dia nih sementara itu kan perbandingin yang gak sebanding gitu loh gak apple to apple karena kalau kalau kita mau mencapai level yang sama sama si ilustrator ini kita kan juga mesti mesti punya apa ya mesti punya perjalanan yang sama dengan dia dong kita juga harus harus ngecek dulu dia mulainya kapan nih gitu loh mulainya kapan terus dia seberapa sering dia ngegambar kalau dia emang tiap hari ngegambar yaudah berarti kita mesti ngikutin caranya dia juga karena kita tahu oh dia bisa jago karena dia emang gila banget gambar ya berarti gue harus nyontoh gila gambar juga dong ya bener mantap gitu ya ada pertanyaan ada 3 orang tapi ada 1 pertanyaan menarik banget nih mas di chat di Indonesia komikus bisa hidup gak mas katanya bisa kok bisa 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 tapi gini apa bisanya itu kalau dibilang bisa sih bisa balikin ke diri kamu lagi tanya ke diri sendiri standar gue seberapa sih gitu loh untuk untuk dibilang hidup gitu loh kalau kan soalnya setiap orang standarnya beda-beda nih kalau kalau saya bilang oh gue mapan kok gitu seberapa mapan kan kita gak tau standar kemapanan orang beda-beda nih ada yang ada yang menganggap oh gue apa yang yang penting bisa bisa punya apa bisa tercukupi sandang pangan papan misalnya yang penting yang penting gue bisa nabung yang penting gue bisa bisa apa bisa punya kendaraan sendiri gak perlu punya rumah nah itu kan juga bisa gitu tinggal tinggal ini aja menurut kamu cukupnya semana nih gitu kalau buat kalau buat apa hidup bisa sih hidup kalau hidup doang kalau hidup ya kalau dibilang hidup kalau paya tergantung tergantung kalau mau seberapa paya gitu kalau kalau saya ngerti lebih 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 penting serius aja serius di komik kalau emang misalnya kamu senangnya bikin komik serius aja di komik itu selalu ada selalu ada jalan pasti apalagi sekarang platform kan banyak nih platform banyak terus kita juga bisa punya bisa bikin project project kemana-mana juga apalagi yang paling paling kelihatan bisa dilakuin misalnya kamu bikin-bikin merchandise sendiri jual di akun sosmednya sendiri belajar buat apa nge-manage keuangan terus belajar buat apa ngedesain merchandise dari gambar-gambar sendiri itu kan juga ini kan bisa bisa punya bisa bikin kita jadi belajar buat gimana cara nge-apa sih nge-mas produk dari bikin yang sendiri gimana cara ngejual terus dari situ kita bisa pelan-pelan nabung jadi apa disamping bikin apa bikin komik yang menarik bikin kita suka bikin saya syukur-syukur orang lain juga suka hidup-hidup kok itu hidup ya Mia standarnya beda-beda tapi ya orang ya ya standarnya tapi beda-beda ada yang yang penting bisa hidup dengan komik hidup itu ada juga kalau teman-teman apa teman-teman saya juga ada yang profesinya bikin komik ya saya sih ngeliatnya hidup-hidup aja iya sih iya sih ya itu kok ya mungkin kalau buat saya pribadi nggak nggak masuk apa nggak masuk standar gue nih tapi mungkin standarnya oh gue suka dengan keadaan gini gitu oke kalau ada komentar gak mas buat kadang ada juga kan ya beberapa apalagi zaman sekarang gitu orang yang terlalu idealis gitu gue sukanya di komik gue mau komik doang walaupun sebenarnya skill gambar dia bisa dipakai gitu dimonetisasi di tempat lain gitu ada komentar gak kalau dari mas MT kalau saya sih jangan jangan apa jangan jangan terpaku cuma di satu aja ya gitu kalau bisa kalau bisa dikembangin lagi kenapa enggak lagi apa dunia ini kan berubah terus nih gitu loh cepat banget kalau kita nggak adaptasi kalau kita nggak selalu bikin inovasi nggak pinter-pinter buka-buka peluang baru ya usah juga gitu loh kalau saya ngeliatnya apalagi kayak sebagai freelance ya yang paling saya rasain banget manfaatnya kenapa saya banyak style gambar kenapa saya nggak ambil pusing dengan segala macam project karena makin banyak kesempatan makin banyak income buat saya itu aja konsekuensinya walaupun konsekuensinya adalah oke jam tidur jadi berkurang gitu kan mungkin waktu waktu pribadi jadi berkurang tapi ya itu kan bisa 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 disikapi dengan ya pinter-pinter kita time management aja gitu loh tapi selama selama itu apa selama itu bisa membuat gambar-gambar gue bisa berkembang dan bisa 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 mendapat bisa mendapat audiens di tempat lain kenapa nggak siapa tahu kalau misalnya dia bikin bikinnya komik 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 dinikmati oleh mereka yang seneng komik terus tiba-tiba dia bikin ah gue mau bikin animasi pendek deh gitu terus animasi pendeknya disukain sama orang-orang yang suka animasi kan kita tahu nih ada juga kan orang yang senangnya baca komik aja tapi nggak suka nonton film ada juga yang suka nonton film tapi gue nggak suka komik gitu loh teman-teman saya aja banyak yang seneng nonton film-filmnya Marvel tapi nggak tahu komiknya bahkan mereka bilang gue nggak nggak baca komiknya gue nggak suka komik tapi gue ngikut apa ada film-film merilisannya Marvel dia seneng banget kan itu juga juga ini kan sebenarnya audiens yang beda lagi kalau itu membuat kita sebagai kreator nih harus inovasi terus gitu loh apalagi dari sisi ekonomi kan wah kalau ada celah bisa buat bikin pundi-pundi di tempat lain itu aja kan kalau kita misalnya bikin komik terus kita komik gue mau gue bikin apa kaos jadi produksi t-shirt gitu terus dijual kan ada juga orang yang seneng beli kaos bergambar komik walaupun dia nggak suka bikin komik dia nggak suka baca komik tapi dia seneng aja sama kaos yang bergambar komik dia tahu ini karakter dari komik tapi dia nggak baca komiknya kan buat si kreatornya jadi oh gue jadi punya fans baru nih gitu loh jadi ternyata fansnya nambah fansnya nambah pundi-pundinya nambah dan karakter yang terutama lagi karya komiknya jadi makin dikenal gitu loh kan kalau kita punya punya karya punya karakter yang bisa bisa dikenal makin luas ya bagus dong luna abis ini ada luna nih mau nanya lun silahkan lun aku cuman pengen nanya itu tadi kemejanya itu bisa dibeli nggak bisa bisa ada website ada instagram instagramnya sih si main zone official tapi ini emang ini karena situasi PPKM ini kan membuat harusnya launching bulan Agustus ini terus masih produksi tapi ya kalau bicara soal teknis mereka-mereka yang kerja di bagian produksi juga agak terhambat produksinya karena nggak bisa masuk ke kerja harus mengikuti PPKM kan jadi ya rencananya akhir Agustus ini sih terus di-launch terima kasih aku suka banget soalnya pemejanya bisa diikutin kamu selain bisa follow manzone-nya bisa follow MT juga kadang mas MT suka update-update lagi kolaborasi sama siapa kolaborasi sama siapa nah yang barusan itu kan juga itu tuh apa menjadi bukti kalau kita punya karya kita bisa apa kita rajin update di sosmed kita kita bisa bisa buat apa siapapun di luar sana jadi bisa mengakses karya kita lebih cepat gitu loh tadi kan apa ya lulu nanya dimana mendapatinnya saya dengan cepat bisa kasih tau oh bisa follow instagramnya mereka gitu kan langsung itu sih manfaat sosmed oke ini ada pertanyaan lagi Asya silahkan Asya bukan ya sebelum aku ada yang nanya udah lower hand saya lupa siapa oke waduh deg-degan tapi jadi aku dipindemin buku sama om aku buku guguk oke dipindemin dikasih sebentar tapi sebelum corona jadi belum dibalikin mungkin mas MT kenal namanya Pasha Pasha Giordano oh Pasha terus aku disuruh baca tapi mungkin agak kepo sih tapi kalau boleh tau berapa lama ngerjain buku ini kan soalnya aku liat background sama karakter-karakternya lumayan detail kan ya terus hampir 90 halaman jadi banyak banget terus berapa itu prosesnya berapa lama tambahin tambahin pertanyaannya apalagi kan ini proyek proyek idealis di luar komersil kok sempat-sempatnya ngerjain gitu terus menurut aku kayaknya ngerjainnya bakal lama banget jadi aku mau tau ngerjainnya bakal lama gitu dari awal sampai akhir begitu disela-sela komisi yang datang dari sana-sini mas iya itu bikinnya setahun lebih kalau kalau saya apa fokus di ngerjain si buku-buku itu aja mungkin harusnya gak sampai setahun mungkin kayak enam 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 bulan deh enam bulan atau tujuh bulan mungkin udah jadi ya gambar tapi siapa yang buka mic udah udah ya itu apa ngerjainnya setahun kalau buat kalau menurut standar saya pribadi sih itu kurang banyak halaman harusnya bisa lebih dari seratus gambarnya ya detil yang yang pasti karena ngerjainnya di sela-sela kerjaan komersil dan ya kalau kalau saya sih memprioritaskan kerjaan komersil dulu gitu karena saya realistis apa kerjaan komersil buat menghidupi saya sendiri dan proyek-proyek idealis yang saya lakukan tapi buat saya perlu tetap bikin buku yang ya proyek idealis ini salah satunya bikin buku guguk jadi saya menyediakan hari-hari tertentu dimana saya seharian harus gambar si guguk itu jadi ditargetin makanya satu hari kelar berapa halaman aja jadi bisa satu pun gak apa-apa kalau bisa dua kalau bisa tiga jadi semua semua ditargetin aja dijadualin karena biar biar bisa gampang juga nanti apa nyusunnya udah udah sampai halaman berapa terus ceritanya mau kayak gimana kalau gambarnya ya itu juga tadi apa nyambung ke pertanyaan pertama juga gitu kalau kalau ngeliat gambar yang detail mungkin apa banyak mirahnya karena wah ini kan bikinnya lama ya mungkin lama tapi karena karena apa ya lumayan sering ngegambar karena bertahun-tahun kebiasa ngegambar apa latihan terus-terus terus-terus jadinya ketika bikin gambar yang detil-detil ya udah terbiasa aja sebenarnya bukan cepat ya tapi lebih ke udah tau apa yang mau saya gambar itu sih yang bikin proses cepat sama apa dari hal kalau bicara teknis background-background di buku guguk itu background-background yang berdasarkan foto jadi itu hasil hunting saya selama ini jadi saya dulu dari zaman kuliah sampai sekarang kalau lagi jalan-jalan kemana saya suka motret kalau melihat ada bangunan atau situasi misalnya di pasar misalnya di terminal misalnya ada suasana orang lagi jajan sama tukang somai saya selalu foto saya selalu mikir saya gak tau ini buat apa tapi insting saya mengatakan suatu hari gambar ini bisa saya pake entah buat apa nah ternyata itu bisa kepake buat background nah itu kan juga mempercepat kerja jadi kita udah tau kita mau gambar misalnya gue mau gambar guguknya lagi lari di tengah kota gitu nah kotanya mau kayak gimana tinggal cari background-cira-cira cocok nah itu yang saya gambar itu juga itu juga yang trik yang menyiasati saya bisa bisa ngerjain itu lumayan cepat dari foto boleh nambah dulu gak sedikit silahkan buat teknisnya ini digital fully atau ada line art yang di scan gitu itu buku satu buku kedua full line art gambar pake brush pen di scan tapi yang buku ketiga campur buku ketiga makanya finishingnya sih tetep gitu cuma apakan itu dia grace skill karena si bidang abu-abunya itu saya bikinnya digital pas lagi ngegambarnya juga kalau dari teknis pengerjaan digital juga membuat proses buku itu jadi bisa lebih cepat oke cukup ya iya makasih terus tadi juga ada Dila nah Dila pada ya orangnya Dila tadi mau nanya juga oke sambil nunggu mas mungkin bisa kasih masukan gak sih mas buat siswa-siswa sini tuh yang mau jadi ilustrator juga kalau nah ini kan jarang dibahas ya path atau jalur atau tata cara yang harus dilalui siswa untuk benar-benar bisa masuk ke industri spesifiknya ilustrasi atau gambar gitu ya ini jawabannya jawabannya juga sekaligus menjawab ini nih sekaligus menjawab pertanyaan dari Erinewati Aziza nih yang ini juga nanya anak-anak sekarang Instagramnya masih kurang diisi dengan karya atau Instagram anak kalau buat yang baru mulai ingin mulai biar bisa serius di industri ya yang pasti yang awal banget nyusun portfolio aja perbagus portfolio bikin karya apapun itu mau bikin komik iseng-iseng mau lagi ceritanya kolaborasi sama temen sama orang lain misalnya dia saudaranya punya ini misalnya saudaranya punya bisnis catering terus dia gue bikinin ini dia bikinin label packagingnya pakai ilustrasi ya itu ini aja boleh boleh banget untuk di-share jadi kita bisa mempergunakan sosmed sebagai etalase karya gitu karena kalau dari pengalaman ngobrol dengan beberapa orang brand gitu ya dari industri mereka kan sekarang banyak yang nyari-nyari bakat baru atau ilustrator yang diajak kerjasama paling cepat emang nyarinya via sosial media dah banyak banyak brand-brand yang yang melihat ilustrator tertentu ya dianggap karyanya sesuai cocok terus dianggap oh dia serius nih sama yang dia kerjain ya itu bisa punya kemampuan bisa punya kesempatan untuk kerjasama kenapa enggak jadi emang mesti dari sekarang lah dimulai dimanage untuk apa untuk portfolio nya apapun deh mau gambar iseng-iseng kalau kalau saya ngeliatnya ada yang juga gini ada kan kita tahu nih ada beberapa orang yang punya dua akun nih yang satunya buat gambar-gambar atau profesional atau ya profesinya dia deh satu lagi akunnya buat kehidupan personal misalnya dia keluarga atau pasangan atau nyampah-nyampah segala macam ada juga yang kayak gitu boleh juga kalau kalau saya sendiri ya sekarang juga akhirnya karena karena sering banget dilihat brand karena sering kerjasama sama brand itu juga pelan-pelan bikin saya kayaknya gue harus ini deh harus jangan jangan terlalu sering-sering ngutuskan sifatnya personal atau apa kayak hal-hal yang nggak perlu lah gitu di di dikasih lihat ke apa mendingan banyakin banyakin gambar aja banyakin apa misalnya lagi apa ngomel-ngomel atau apa ya disampaikannya lewat gambar aja oke nah ini ada pertanyaan lagi dari Amira Amira hidupin silahkan silahkan namanya Amira Putri Madina panggilannya Dila nggak tahu dari mana kayak saran untuk kayak contohnya kita punya banyak ide yang kita mau gambar tapi kita kalau kita lagi mau gambar kita ketemu yang gambarnya kita puas gitu kita kita bikin gambaran ini kita nggak suka gambar satu lagi nggak suka sampai sampai repeat gitu Pak itu gimana saran untuk gitu Pak visinya nggak sesuai sama hasil itu juga ini sih problem semua orang saya juga mengalami itu challenge-nya sampai hari ini ya rata-rata apa yang saya bayangin biasanya belum tentu 100% apa yang digambar gitu loh karena memang itu problem ya problem semua pekuda kreatif atau ya dalam hal ini misalnya ilustrator gitu kalau saya pelan-pelan bikin catetan aja misalnya kita mau apa ya misalnya 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 bikin bikin gambar orang lagi banji jumping gitu keempat dari ya pokoknya misalnya saya mau bikin gambar orang lagi banji jumping gitu misalnya pengen sesuai dengan dengan bayangan nah bisa itu tuh bisa pelan-pelan dibikin kayak semacam catetan dibikin perincian oke kalau dia banji jumping yang ada di bayangan gue ya banji jumpingnya dari apa nih dari jembatan kah atau dari dari crane misalnya atau dari apa dari pesawat kah nah berarti misalnya oh gue mau bikin dia dari jembatan berarti oke pertama jembatan kedua jembatannya jembatan kayak gimana nih gitu jembatan di gunung gunungnya kayak gimana nah itu juga berarti bisa bisa di list lagi tuh oke gunung terus orangnya mau cewek apa cowok gitu misalnya terus oke misalnya cewek gitu oke cewek gitu ceweknya mau kayak gimana berarti ada deskripsi fisiknya kayak gimana terus nah dari situ kita bisa ini nih bisa bisa apa bisa pelan-pelan ngelatih oke kalau pertama jembatan harus cari referensi gambar jembatan kayak gimana gitu loh apakah jembatannya yang cuma lurus aja apakah yang kompleks banyak besi-besinya apakah jembatan kereta apakah jembatan kayak di jalan tol nah nanti dari situ tuh dari situ kita bisa bisa tahu oh ternyata gue pengennya jembatan yang jalan tol oke jembatan jalan tol kan jadi bisa tahu nih detailnya terus nanti ceweknya mau pakai celana panjang celana pendek atau dia mau pakai kaos mau pakai jaket dari situ kita bisa tahu oh ternyata gue pengen ini pakai jaket pengen ini pakai celana pendek aja itu catatan-catatan tadi tuh ngebantu kita punya opsiin gitu loh kalau kita punya opsiin jadi kita bisa 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 apa bisa pelan-pelan ngedata apa yang kita pengen tuh apa sih gitu kan kalau 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 kita cuma bisa bilang yang gue apa yang saya pengen kayak gini itu kan terlalu ini nih terlalu luas ya gitu kita kan harus mempersempit itu kan berarti mesti bikin perincian-perincian gitu loh jadi ya yang yang saya bisa share tips-tipsnya ya kurang lebih seperti itu kamu bisa bikin apa coba aja apa di di apa sih di di bedah gitu ya di di bikin perincian misalnya mau gambar apa nah dari gambar yang kamu pengen itu kamu pecahin jadi apa aja apa aja unsur-unsurnya apa aja sampai sebetil mungkin aja nah nanti dari situ kamu baca lagi mana nih yang sesuai yang sesuai apa yang saya mau gitu kalau ternyata ada beberapa elemen yang oh ini gue gak ini gak ternyata gak pengen oh yaudah hilangin aja gitu loh misalnya kamu mau bikin gambar orang lagi lagi naik mobil gitu loh kan kita kan kalau cuma bisa kalau cuma bilang gue pengen bikin orang lagi naik mobil itu kan masih terlalu luas kalau kamu mau persempit lagi kan orang lagi naik mobil naik mobilnya sendiri berdua mobilnya sama mobil yang gede mobil kecil atau mobil balap mobil apa mobil truk nah itu bisa itu tuh bisa diperinci lagi yang ada di bayangan kamu mobilnya apa gitu nanti lagi lagi di tengah kemacetan kah atau lagi nyetir sendiri aja kah atau lagi kejar-kejaran atau lagi atau lagi ketabrak misalnya nah itu kan bisa punya ya bisa punya banyak alternatif tuh opsinnya nah dari dari situ bisa 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 di ini bisa bisa di bisa dicari solusinya atau bisa dicari apa semakin dikerucutkan semakin disempitin oh ternyata gue pengennya yang kayak gini kalau dalam apa kalau di dunia kerjaan gitu ya apalagi projek-projek komersil ini juga kasus yang sering terjadi kalau saya ketemu klien perjalan-perjaan yang apa bolak-balik revisi bolak-balik harus ganti ini ganti itu itu problemnya karena klien itu gak tau apa yang dia mau nah sementara kan kalau kita sebagai graphic designer atau ilustrator kan kita kan harus menerjemahkan maunya dia nih apa kita kan komunikator nih gitu decision makernya nah ya emang caranya ya mesti komunikasi gitu kalau menurut dia kan sering banget nih ada kasus misalnya ya saya pengen yang pengen apa pengen bikin Indonesia banget sementara kita bisa 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 mengkomunikasikan soal Indonesia banget ini yang seperti apa nih soalnya Indonesia itu luas budayanya banyak gitu loh mau ngomong Indonesia nya dari apanya makanannya atau misalnya tari-tariannya atau rumah adatnya misalnya atau kebudayaan kesehariannya atau lagu-lagunya nah dari situ kan dia bisa tau oh apa mesti menyampaikan Indonesia nya dari apanya nih gitu loh jawab bila ada lagi pertanyaannya enggak deh terima kasih ya jawabin jawab pertanyaannya oke nah ada lagi siswa yang mau bertanya silahkan raise hand atau ketik di kolom chat ini siapa ini apa pro Nadia saya maunya bagaimana mengatasi kalau tangan sakit dari keseringan oh iya itu itu tadi benar dari keseringan gambar enggak apa-apa lagi nanti jadi kapalan ya mas ini saya yang kapalan gini nih siku saya disini iya dila dimana dila dimana kapalan disini aku atau di juga apa disini juga sering sama disini disini sering sering megang apa sih pen sama kalau digital kan juga sering gini 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 kalau kalau tangan sakit ya ini ya apa striking-striking atau enggak olahraga istirahat banyak melakukan hal-hal di luar aktivitas menggambar aja gitu ada lagi yang mau nanya oh ica ica rumi ica silahkan open kemangkanya ca biar bisa di spotlight ca terus tadi ada yang nanya tuh mas kalau di scan katanya si gambarnya jadi pucat kan biasanya nah kalau mas biasanya pakai gimana secara teknis kalau scan biasanya kan preview dulu tuh kalau dari scanner nya pas kita preview itu kan ada ininya ada ada pilihan di menu-menunya tuh brightnessnya di di apa naikin apa diturunin terus mau seberapa mau seberapa kontras dari situnya sih saya gak tau nih pengertian pucatnya itu gimana soalnya kalau kalau dari apa kalau dari teknis kan tinggal di slide aja sih ya tinggal di slide aja sih ya sebenarnya mainin itu-itunya kalau kita gambar pakai chat itu kan dia apa warna-warna warna-warna yang kita bikin itu gak semua warna itu bisa sama ketika di scan apalagi warna-warna yang misalnya warna-warna khusus kayak warna hidroneon gitu loh pink spotlight itu kan emang gak bisa di scan udah udah beda media gitu kalau yang saat apa kalau kalau yang kita bikin itu pakai cacet warna khusus itu kan ngeliatnya berdasarkan cahaya gitu sementara kalau pas di scan itu kan dia campuran warnanya udah gak berdasarkan cahaya lagi makanya jadi agak turun gitu apalagi pas dicetak itu pasti beda lagi beda banget mau biar 90% aja itu udah bagus banget makanya saya kalau buat bikin-bikin gambar yang nanti tujuan akhirnya akan dicetak misalnya bikin cover buku gitu loh nah itu saya akan menghindari warna-warna yang kalau di scan itu jadi beda jauh saya gak akan pakai warna hijau spotlight gak pakai pink spotlight karena itu warna-warna yang kalau mau dipakai ya mesti warna khusus nanti di bagian produksi percetakannya kalau saya gak bisa kalau saya buat bikin karya personal yang misalnya mau buat pameran gitu loh dilihat dilihatnya langsung itu bisa tuh pakai chat hologram misalnya pakai glitter pakai warna neon nah itu kan ini emang kalau untuk dilihat langsung soalnya coba aja kamu scan misalnya beli kertas hologram nggak akan soalnya kan itu nggak bisa nggak bisa di scan ya oke thank you gitu ya sharing ya oke tuh katanya udah nah sekarang Ica Ica mau nanya apa silahkan Abis Ica ada rumi ya ya maaf semuanya itu background-nya apa salah fokus ya iklan boleh jadi silahkan karya kamu ya jadi tentang pedera pertanyaan saya mau nanya kalau misal kita baru mulai apa ya ngerjain art atau desain gitu kan kadang masih kurang pede atau gimana jadi kita tuh udah buat kayak karya nih menurut kita pertanyaannya bagus wah keren banget nih karya terus dipajang di akun yang misalkan khusus untuk desain-desain kita terus habis itu waktu kita lihat lagi wah kayaknya kurang profesional nih atau gimana-gimana gitu kok kurang bagus terus buat di-post gitu akhirnya di-archive terus pokoknya di-archive gitu terus habis itu kita buat lagi yang baru kita post terus bentar rasanya udah kayak wah gak bagus nih gak bagus gak kelihatan profesional terus disimpen lagi gak jadi di-post akhirnya kayak portfolio yang di social media tuh kosong banget gitu itu gimana ya caranya biar kita yaudahlah gak apa-apa aku post aja gitu meskipun gak perfect atau gimana bisa menerima kalau kita tuh masih berproses gitu sih ya kalau ngerasa gambarnya jelek mas kalau nge-post gitu ya mesti pede sih yang pasti mesti pede mesti cuek jangan jangan terlalu ambil pusing apa kata netizen kalau kalau kamu nge-post ya gitu ketika nge-post apa yang udah di-post udah biarin aja gitu loh kalau menurut kamu apa kok kayaknya kurang kurang bagus nih gitu kalau kurang profesional kalau kurang profesional gak lah ya gitu profesional itu kan apa profesional gaknya mah nanti kalau udah apa kalau udah ada bersinggungan dengan pihak lain gitu kalau kita sendiri yang sebagai ilustrator udah udah maksimal bikin artwork udah udah maksimal bikin desain dengan apa dengan sebaik-baiknya jadi ketika di-post terus kita lihat lagi kok kayaknya kurang nah berarti kan kita tahu nih kurangnya dimana udah biarin aja si post itu berarti kita tahu post berikutnya gue harus bikin yang lebih baik lagi gitu nanti kalau post berikutnya kita bikin udah lumayan sih tapi kok apa tapi kok masih kurang masih kurang puas ya oh yaudah berarti berikutnya kita bikin 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 yang berikutnya kita kita maksimalin lagi apapun bagian mananya gitu dan dari dari situ kan ketika udah ketika udah nanti postnya udah berapa puluh nah kita kan bisa ngeliat tuh progresnya dari pertama sampai ke sekian puluh ini ada kerasa ininya enggak gitu ada kerasa udah udah bagus belum sih menurut standar kita sendiri gitu karena ya menurut kalau mau bagus enggaknya kan cuma kita sendiri yang bisa yang bisa nentuin kan enggak bisa orang lain gitu kalau kalau apa kalau emang butuh bantuan orang lain untuk menilai ya silahkan tapi kalau emang kamu ngerasa oh apa yang penting gue dulu deh gitu loh yang yang ngerasa bagus enggaknya ya itu wajar-wajar aja sih enggak apa-apa ya apa pokoknya selama 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 udah kalau gambar udah jadi ya posting sih posting aja enggak apa-apa kalau kan kamu dengan sering posting kan berarti sosmed kamu aktif kalau aktif berarti kamu akan sering nongol di feed orang-orang berarti kamu akan 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 pelan-pelan jadi bisa jadi bisa dikenal orang gitu loh jadi karena kamu aktif kamu jadi jadi apa jadi jadi punya personal branding yang bagus dan otomatis jadi ada orang yang ngerasa wah dia aktif ya follow begitu begitu lah udah begitu Ica nah kalau saya boleh nambahin Ica kalau misalnya enggak pede tanya ke orang lain iya itu itu juga bisa tuh kalau kalau menurut kita geleng kurang bagus apa salah satu cara ya yang paling yang paling cepat yang paling gampang adalah coba tanya ke orang apa tadi ya menurut lu gambar gue gimana kalau ada kurang kurangnya dimana biasanya kan kalau apa yang menurut kita bagus menurut orang lain mungkin dia punya perspektif lain gitu nah itu kan bisa jadi masukan jadi kita bisa bisa evaluasi sama oh gambar gue kalau dilihat dari kacamata orang lain gini ya sama bisa juga kalau misalnya menurutmu jelek tapi kata orang kan dia juga soalnya apa saya juga kadang-kadang suka ini suka suka mengamati apa yang saya posting di sosmed itu ada ada apa ada beberapa yang oh kalau kalau apa kalau posting-posting yang gini-gini ternyata ini ya ternyata banyak yang suka ya oh ternyata kalau postingnya yang cuma gini-gini aja biasa aja ya gitu loh ininya nggak terlalu banyak yang ngongin saya pernah iseng bikin postingan pelesetan lagunya Dewa apa liriknya saya ganti jadi Zumba gitu ternyata rame gitu ternyata banyak banyak orang ternyata banyak orang ngerasa relate ya nih selama pandemi kita kangen pengen bisa senam Zumba lagi gitu padahal saya waktu bikin itu saya sama sekali nggak ada nggak ada apa nggak ada niatan lagi lagi nyinggung-nyinggung apa soal situasi pandemi saya bener-bener kayak ah lagi denger apa tiba-tiba denger lagu terus jadi punya ide garing aja gitu kayaknya lucu nih kalau liriknya diganti padahal saya juga cuma cuma gitu aja gitu loh niatnya cuma apa cuma pengen jokes jokes receh dan itu saya bikin gambar saya posting ternyata banyak orang ngerasa relate gitu oh ternyata di luar sana banyak orang banyak orang merasa terhibur jadi lucu kan nggak nyangka kita nggak pernah ini kita nggak pernah bisa ngontrol apa yang kita posting dan apa reaksi orang-orang gitu loh bisa jadi apa yang menurut kamu nggak bagus kurang maksimal aduh gue kurang pede nih kan itu juga bisa jadi apa bisa jadi kamu jadikan apa sih bahan riset juga gitu riset kecil-kecilan aja gitu soalnya kan kalau dengan kamu posting kan akan dilihat orang nih dengan gampang kalau ada yang komen ya berarti apapun reaksinya oh gini ya apresiasi terhadap karya gue ya emang siapkan siapkan gitu ya ini kengeran 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 tadi kan mas mt ada desain kemeja kan ya jadi kalau misalnya saya mau kayak gitu itu awal-awal mulanya itu startnya gimana ya mas mau bikin karya untuk kolaborasi dengan fashion atau jadi fashion designer kemeja aja gimana rumi mau jadi ilustrator buat kemeja gitu maksudnya kalau 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 yang tadi saya share itu kan kolaborasi kalau ya dari pihak brand biasanya pasti mereka akan kerjasama ilustrator seniman apapun itu yang ya sudah punya jam terbang atau portfolio yang udah banyak udah cukup dikenal jadi mereka ngerasa oh dengan kita kerjasama dengan ilustrator ini brand kita bisa bisa mendapat audiens yang baru brand kita bisa 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 dikenal lebih luas terus kita juga bisa bisa punya kesempatan untuk kolaborasi yang fresh bisa bisa punya koleksi yang apa tampilan tampilan yang baru gitu loh nah kalau itu kalau ya sifatnya kayak gitu berarti ya dari dari ilustratornya ya udah punya pengalaman aja punya pengalaman berarti ya mulai dari sekarang mesti rajin berkarya mesti aktif mesti aktif apa terlibat berbagai macam proyek jadi punya portfolio yang banyak karena ya kalau portfolio banyak berarti bisa dikenal lebih banyak orang lagi tapi kalau emang mau bikin misalnya mau bikin sendiri gitu ya itu yang pertama ya punya modal terus punya apa punya rekan vendor yang bisa nge-bank di bahan tekstil terus punya apa punya partner yang bisa bikin desain kemejanya bikin polanya terus kalau kamu apa bisa juga belajar teknik produksi untuk misalnya saya bikin ilustrasi mau diaplikasikan di bahan itu mesti gimana ya itu ada dua pilihan sih gitu kalau kamu mau mau apa kerjasama dengan brand yang seperti saya tadi buat Menzone itu kan apa kolaborasi yang terjadi setelah saya hampir 20 tahun lebih jadi ilustrator sudah punya track record yang panjang jadi sudah punya nama kalau pilihan keduanya kalau kamu pengen memulainya sekarang ya berarti kan gue belum punya nama yang cukup dikenal kalau gitu gue bikin sendiri aja deh ya berarti mesti punya bahan yang cukup aja gitu berarti oh berarti gue mesti punya apa mesti punya modal mesti punya partner mesti punya rekan buat produksi ya hal-hal semacam itu nanti juga mesti mikirin oke ngejualnya gimana nih apakah akan online apakah akan titip apakah gue akan produksi misalnya produksinya seribu nanti dari seribu ini gue siapin 20 akan gue bagi-bagiin ke temen gue untuk eh ini gue kasih baju yang ada gambar gue tolong lo postingnya gitu kalau posting tolong lo mention nama brand gue kalau mau beli linknya ada ya kayak gigi gitu-gitu deh mikirin promonya gimana kalau mau sendiri ya itu sama sama oke jadi itu kalau misalnya buat kamu ya mungkin pertanyaan terakhir kali ya mas sebelum tutup kalau tadi dengerin kan sebenarnya kayaknya jago gambar aja yang gak cukup gitu ya mas enggak nah kira-kira tuh sebagai seorang yang misalnya mau terjun sebagai profesional apa aja sih mas kemampuan-kemampuan terutama di jaman sekarang yang selain jago gambarnya udah pasti nih misalnya udah jago atau jago desain jago fotografi jago apapun itu nah lain itu kemampuan apa aja mas yang dibutuhkan seorang profesional untuk bisa survive mungkin kesini yang paling yang paling saya rasa dibutuhin banget kemampuan komunikasi terus apa komunikasi sama ini aja apa mau kerja keras terus apa ya tahan banting cuek pokoknya mau mau ngelakuin terus gak pernah gak pernah nyerah deh gitu gak banyak ngeluh terus apa apa ya timur kalau diajak kerjasama asik aja soalnya ternyata gini sering sering banget nih kasus nih wan misalnya misalnya saya mau apa mau bikin proyek rame-rame ini gitu sama temen-temen sama ilustrator kasusnya itu pasti ada aja apa ada aja beberapa temen yang kalau dihubungi itu susah gitu orangnya jago gambarnya jago terus apa gambarnya sih bagus tapi ya ternyata sayangnya apa dihubungi susah sementara ternyata makin kesini makin kesini ya dalam 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 beberapa hal kalau komunikasi aja susah gimana mau kerjasama gitu wala saya sering juga kayak misalnya dulu pernah ada kerjaan apa kerjaan bikin ini bikin apa kayak video presentasi buat brand gitu jadi waktu itu brandnya merek ini merek pembalut namanya Kotex dia tuh target marketnya remaja nah jadi waktu itu si Kotex ini mau bikin program kayak apa talk show ke SMA SMA nah karena talk show itu kan butuh ada video presentasi nih buat diproyeksiin pakai proyektor gitu ke anak-anak SMA nah berarti pengennya ada animasi si sama sama saya sebagai ilustrator nah karena ini animasi berarti kan saya harus berpartisan sama temen yang operator atau animator kan buat gambarnya gitu loh ya saya ingin banget saya punya temen yang sebenarnya dari segi ngegambar atau kemampuan apa bikin portfolio animasinya gak terlalu gak terlalu gimana-gimana gak yang gak yang jago main efek-efek atau gak yang apa gak yang halus atau gak yang gak yang gak yang jago banget gitu loh tapi orangnya enak diajak kerja sama gitu kalau diajak ngobrol nyambung terus kalau diajak diskusi kalau punya ide yang mau disampein dia ngomong gitu kalau kita punya ide yang menurut dia gak bagus dia juga langsung ngete jangan mendingan jangan gitu enakan gini-gini ini jadi biar bisa gini gitu loh terus kalau diajak kalau dihubungi gampang misalnya mau ketemuan aja mau ketemuan jam berapa kita dimana misalnya kita mau disneyan jam 2 misalnya saya udah saya udah jalan dia juga ngabarin ya gue juga lagi jalan terus misalnya dia rada telat dia bilang eh sorry ya gue rada telat nih soalnya masih di jalan nih oh oke udah terus ya pas apa pas proyeknya udah jalan jadi ya kalau kalau saya dari segi teknis saya ngerasa ada yang ada yang kayak masih perlu dibenahi gitu tapi setidaknya dari pihak brand udah suka terus yang paling penting kan sebenarnya gimana bisa terus bisa bisa menyampaikan pesannya di deliver tuh apa gitu nah itu udah udah tercapai terus ya yang pasti enak buat kerjasama udah apa yang saya buat kesini makin kesini jadi ternyata ada ada juga sih yang gambarnya bagus terus kalau komunikasi juga enak gitu tapi ya emang gak semua proyek bisa bareng sama dia apa apa rekan-rekan saya dari pihak brand atau agensi misalnya kalau misalnya janjian atau misalnya komunikasi itu gak ini gitu gak gak bisa kurang kurang apa ya kurang bisa ngomong apa yang dia mau gitu loh itu kan balik lagi ke soal ya itu sih udah attitude ya ya ternyata itu yang dibutuhin sih oke jadi selain jauh gambar ya kemampuan sosial bersosialisasi sangat penting juga berarti ya komunikasi soalnya padahal gini juga kalau misalnya ada apa misalnya kita gini aja deh misalnya kita ada tawaran kerjasama sama brand terus pas kita udah diskusi ngobrol-ngobrol soal iya kita mau bikin gini-gini terus sampai lah pada bagian yang ngomongin harga terus ternyata harga dari dia menurut kita wah kecil banget gila gue dibayar segitu nah kita kan mesti berani untuk ngomong ya berani untuk bilang saya minta harga segini karena gini-gini misalnya terus apa buat saya segitu kekecilan deh gitu loh bisa gak segini nah itu kan kita juga mesti punya kemampuan tuh gimana caranya kita ngomong soal kalau kita itu keberatan tapi nyampeinnya mesti gak nyinggung dia gitu loh kita mesti punya argumen yang enak juga jangan kayak bilang eh gue gak bisa segitu gila lo kecil banget tuh lo ngeremehin profesi gue gitu loh gue kan gambar juga latihannya ya gak bisa video juga kan kalau kita diem aja ngilang ditelepon dihubungin gak diangkat di whatsapp gak dibalas itu kan juga profesional jadinya emang saya rasa sekarang kita cuma ngulik soal bagus yaudah lah itu mah urus hati berani ngomong itu yang susah gitu apalagi saya kan banyak-banyak deal-dealan juga sama klien yang saya lakukan sendiri gitu loh nah itu juga mesti belajar tuh gimana cara ngomong soal keberatan gimana ngomong soal kalau kita benar-benar gak cocok kita nolak tuh gimana caranya jadi kalau introvert gitu loh gue gak 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 suka gitu loh atau orang atau rekan yang oke lah jadiin dia PR deh kalau mau deal tuh sih nego-nego udah sama dia aja itu kan juga bisa jadi salah satu cara tuh iya iya atau ya kerja sama agency itu juga biasanya di agency misalnya ada tugas seorang ya lembatan antara klien sama ini kan sama tim desainernya iya kalau kalau tim desainernya ngomong langsung sama klien nanti kliennya ngerasain wah enak nih bisa bisa sekalian ke dapurnya gitu istilah jadi nanti malah malah makin gak jelas udah mendingan itu udah gak usah tahu urusan dapur kita udah yang penting ngomong lewat gue aja kan itu gak lebih profesional kan oke jadi itu aja sebenarnya kalau saya bisa rangkum tadi pertama prosesnya mas MT belajar gambarnya itu dimulai dari kecil terus dari SMP berani untuk kasih approach ke majalah kirim majalah kirim-kirim itu berani sosial media juga aktif terus abis itu ikut komunis yang di luar jago gambar doang terus abis itu gabung di komunitas juga pasti ngebangun skill-skill seperti itu yang di luar jago gambar doang itu ternyata penting kalau dari mas MT ada satu patah dua patah kata mas buat penutup pesan-pesan buat siswa kita nih mas ya kurang lebih oh iya sama satu lagi tadi kalau buat apa buat teman-teman yang baru-baru mulai bisa ngelatih dari sekarang selain selain ini ya selain kemampuan teknis ngegambar ngegambar sama presentasi sih penting presentasi soalnya misalnya ini nih oke lah misalnya kita lagi meeting sama brand nih gitu loh mereka pengen lihat kita punya ide apa kita kan harus bisa ngomongin nih gitu loh kenapa kita bikin gambar kita sampaikan di gambar ini nah itu kan mesti dilatih juga ngomong sama orang lain ngomong di depan orang banyak dan itu itu biasanya katakan di mahasiswa yang dulu pernah saya saya ajarin tuh jarang yang punya kemampuan itu karena emang gak dilatih aja seperti ini aja kayak misalnya lagi kuliah gitu di depan mahasiswa banyak kalau misalnya ada yang mau nanya gak pernah diem semua kan kita juga jadi bingung kan ini diemnya karena udah paham atau emang malu nanya akhirnya sekarang ya di alma materi saya di IKJ ada akhirnya udah beberapa tahun terakhir ini ada mata kuliah yang khusus melatih mahasiswa buat presentasi gitu loh teknik presentasi itu perlu sih penting gitu ya jadi emang ya latihan latihan gambar pasti gitu udah terus aja latihan udah harus suka banget udah latihan komunikasi sama ya presentasi lah itu aja oke ya saya rasa saya cukupkan sebagai terima kasih mas MT atas sharingnya pasti sangat amat menginspirasi banyak istirahat 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 karena kalau mau jadi ilustrator yang panjang umur harus sehat kalau soalnya kerjaannya kan banyak duduk ya apa ilustrator desainer animator kerjaannya banyak duduk harus banyak olahraga aja nah itu juga dimana sebenernya itu kayak kayak hal yang paling jarang ngelakuin ilustrator desainer dan lain-lain hidup mungkin itu aja saya akhiri saya tutup untuk perbincangan kita hari ini terima kasih siswa-siswa SMA Hello Motion juga dan tamu-tamu undangan terima kasih mas MT saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati terima kasih